Sementara itu pemeriksa mendekati masa pendaftaran Capres-Cawapres, lembaga survei Indo-Reset merilis hasil survei terbaru soal elektabilitas 3 bakal calon presiden. Apakah ada perbedaan signifikan pasca Anies Baswedan dan Muhammad Iskara mendeklarasikan diri sebagai pasangan pertama yang akan bertarung di Pilpres 2024? Dan benarkah ada perubahan suara signifikan di wilayah Jawa, khususnya Jawa Timur? Saya akan mengelas tren elektabilitas para bakal calon presiden bersama dengan peneliti dari Indo-Reset Sudah ada Mas Roki Arbi di sini, selamat malam Mas Roki Malam Mas Jirvia Baik Mas Roki kita akan sama-sama melihat bagaimana tren suara 3 baca pres berdasarkan survei dari Indo-Reset Perlu Anda ketahui perbisa bahwa survei ini dilakukan pada tanggal 11 hingga 18 September ya Mas Atau kurang lebih 1 sampai 2 minggu setelah pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar itu mendeklarasikan diri Mereka itu mendeklarasikan diri pada 2 September 2023 Dan survei ini melibatkan sekitar 1.200 respondent dengan margin of error lebih kurang 2,8% dan tingkat kepercayaannya 95% Perlu juga dicatat bahwa lembaga survei Indo-Reset ini merupakan anggota dari perkumpulan survei opini publik Indonesia atau Persepi sejak tahun 2018 Oke langsung saja Mas Roki jadi tren elektabilitas 3 nama capres Kalau dilihat dari sini yang orange ini adalah Prabowo Subianto Kemudian yang merah ini adalah Ganjar Pranowo Sementara Anies Baswedan ini yang biru Kalau kita lihat berdasar trennya ada yang mengalami kenaikan ada yang stagnan dan ada juga yang turun Kalau yang kenaikan itu adalah Anies Baswedan ya Di Juni 28 Agustus 22% September naik menjadi 25,2% Sementara untuk Ganjar Pranowo di bulan Agustus itu 34,3% Sementara di bulan September naik tipis sekali menjadi 34,4% Untuk Prabowo Subianto di bulan Agustus 38,3% Sementara di bulan September turun menjadi 34,8% Kita mulai dulu dari faktor yang menyebabkan kenaikan di Anies Baswedan Apa itu Mas Roki? Baik, terima kasih Mbak Zilvia Kalau menurut kita Indonesia Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan elektabilitas Anies Baswedan Yang pertama itu efek dekrasinya pasangan Amin tanggal 2 September Yang kedua itu adalah efek naiknya suara-suara di Jawa Terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur Oke, langsung saja kita lihat ya kalau begitu Bagaimana suara di Jawa Ini kita bicara suara Anies di Pulau Jawa Naiknya ada di mana saja Mas Roki? Yang pertama suara Anies naik di Jawa Barat Di Jawa Barat Oke, di sini ya Di Jawa Barat 31,6% Betul Kita balik lagi Ini kita lihat di Jawa Barat Anies 31,6% Kemudian di Jawa Tengah Jawa Tengah juga naik Sekitar 14,4% 6% Kemudian di Jawa Timur Ini yang signifikan ya Mas? Nah Jawa Timur ini cukup signifikan nih, benar Apakah ini faktor dari Gus Imin? Kalau menurut kami itu memang salah satu faktornya adalah Karena deklarasi pasangan Amin Seperti kita tahu kan basis Cahimin kan di Jawa Timur Dan Jawa Tengah Nah yang pertama itu yang kedua Naiknya suara-suara ini Itu mempengaruhi juga Dari Jawa Barat Jawa Barat Sebelumnya kan Anies 24,7% Sebelumnya 24,7% ya Oke, baik Jadi ada kenaikan signifikan di wilayah Pulau Jawa Terutama di Jawa Timur Lalu apa yang terjadi dengan selanjutnya Ganjar Pranowo Kalau kita lihat Ganjar ini naik di Jawa Barat Tapi di Jawa Tengah yang notabene adalah basis politiknya Ganjar Itu turun jadi 65,6% Di Jawa Timur juga turun jadi 43,9% Apa yang terjadi di sini? Nah ini memang cukup menarik Mbak Karena kalau kita lihat dari data ini Itu dari survei bulan Agustus ke September Itu suara elektrisasi Ganjar turun hampir 5% Sementara memang di Jawa Timur juga melalui penurunan Sekitar 2% Nah tapi memang di Jabat dan DKI Sedikit naik Oke Ini Ganjar Oke penurunan ini terjadi karena apa? Karena faktor sulitnya menentukan Bacawapres untuk Ganjarkah? Yang pertama itu menurut saya itu penurunannya Salah satunya memang Karena ke PDP kesulitan mencari Cawapres untuk Ganjar Oke lalu selanjutnya kita akan lihat lagi dari Prabowo Subianto Prabowo Subianto di Pulau Jawa Juga kita lihat di Jawa Barat mengalami penurunan ya Padahal sebelumnya signifikan sekali 46 di bulan September 40,5 Di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta juga turun Sementara di Jawa Timur juga turun hampir 8% Untuk Prabowo Subianto apa faktor yang menyebabkan penurunan ini? Nah kalau kita lihat ini Prabowo di basisnya Dikatakan Jabar itu kan basis Jabar dan Sumatera Jabar ini cukup signifikan yang betulnya ini Dari 46 ke 40,5% Sekitar 5,5% lah Di Jawa Timur juga turun Di Jawa Timur dan juga turun Kalau menurut saya ini karena Mungkin pengaruh Cak Imin pindah koalisi Jadi yang tadinya di Jawa Timur dia cukup kuat Betul Jadi agak sedikit turun Oke karena sebelumnya Gus Imin ini berada di dalam koalisi Awalnya kebangkitan Indonesia Raya ya Yang sekarang sudah berubah menjadi koalisi Indonesia Maju Tapi kemudian Gus Imin berpindah Masuk ke koalisi perubahan Dan menjadi bakal Cawapres dari Anies Baswedan Mas kira-kira momen kenaikan, stagnan dan juga penurunan ini Akan bertahan terus sampai masa pendaftaran Cawapres-Cawapres Atau Ganjar dan Prabowo juga memiliki kesempatan untuk rebound setelah mereka mengumumkan siapa bakal Cawapres mereka Kalau menurut saya Mbak Zilvia, ini kemungkinan kan ini masih sangat dinamis nih ya Karena kemarin hasil survei kita itu swing voter-nya itu di angka 19,6% Jadi pemilih yang akan mungkin mengubah pilihan itu sekitar 19,6% Nah itu menurut saya itu memang kita katakan ini agak sedikit sengit ya Karena swing voter-nya masih tinggi Yang pertama, yang kedua masih ada waktu untuk mesin partai bekerja Nah karena kan yang baru ke deklarasi kan pasangan Amin Nah mungkin mesin partai baru masih pemanasan lah Nah tapi mungkin ketika nanti Pak Prabowo deklarasi juga Siapa Cawapresnya, PDP pun juga begitu Pak Ganjar juga deklarasi Itu kemungkinan kan mesin partai kan akan bekerja maksimal abis-abisan Nah makanya kita cukup, kita akan tunggu bagaimana nih pengaruh suaranya ke depannya Saya pikir figur Cawapres itu sangat menentukan Kalau kita lihat tren seperti ini ya Mas Roki, tapi sekali lagi kita kan berbicara di Pulau Jawa ya Seberapa menentukan suara di Pulau Jawa ini untuk ketiga, Bacapres Nah seperti kita sering dengar, Jawa adalah kunci gitu ya Nah memang sebenarnya sih kalau kita lihat katakanlah Jawa Tengah itu basisnya Pak Ganjar ya Kita akan kembali lagi ke slide yang paling awal ya Kita akan lihat lagi tren kenaikannya Kalau kita lihat Ganjar tadi basisnya di Jawa Tengah memang ya Mas ya Oke, tapi ternyata di bulan September ini mengalami penurunan Mengalami penurunan Nah itu saya pikir itu tadi karena ke PDP kesulitan untuk menentukan siapa Cawapresnya Mungkin jadi pemilih mulai Melihat ada calon alternatif Melihat alternatif seperti itu Oke, baik Kalau mesin partai itu masih ada waktu untuk bekerja Apakah itu tentu saja harus dimulai dari secepat mungkin menentukan nama Cawapres Nah saya pikir begitu, makanya saya bilang figur Cawapres sangat menentukan Karena ketika figur Cawapresnya bisa menengkorak elektoral Tentunya pemilih akan Karena tadi rasu elektoralnya masih tinggi kan Oke, baik Ada pernyataan dari jurubicara PKS PKS merupakan salah satu bagian dari koalisi perubahan ya Di sini Pimpin Sopien mengatakan bahwa capaian 3% yang diperlihatkan oleh koalisi Indonesia ini Tentu akan menjadi salah satu pemicu bagi kami untuk terus bergerak Maksudnya adalah koalisi perubahan ya 4-5 bulan sebelum pemilu acuannya adalah Pilkada DKI Kita tahu bagaimana di Pilkada DKI 2017 Anis yang selama disurve itu selalu berada di urutan buncit Tapi ternyata bisa menjadi pemenang di Pilkada DKI Apakah kita bisa membandingkannya apple to apple Antara Pilkada DKI dengan Pilpres 2024? Kalau kita lihat hasil Pilkada DKI Mbak Zylvia ya Ini mungkin kita sepertinya dejavu gitu ya Tiga pasang dan hampir samalah porosnya gitu Nah memang itu kita bilang ini makanya saya selalu katakan Kita memprediksi Pilpres dua putaran kalau tiga pasang calon Karena belum ada satu pun capres yang diangka 50% Itu yang pertama Yang kedua kalau kita lihat dari angka yang tadi kan diangka 34, 38 turun lagi Berarti kan di situ-situ aja kan Nah berarti itu makanya saya bilang kalau apakah mungkin seperti Pilkada DKI Mungkin saya pikir kalau mesin partai yang berkerja maksimal itu mungkin saja terjadi Oke tergantung bagaimana kerja dari mesin partai ya Tergantung mungkin hanya mesin partai Oke dan apakah ada kejutan-kejutan seperti yang terjadi di Pilkada DKI Mas Roki kita akan lanjutkan lebih jauh Kita juga ingin tahu bagaimana koalisi perubahan merespons elektabilitas Anis Yang masih diurutan ketiga meski naik cukup signifikan pasca deklarasi Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang